Masih seolah sebarang pemirsa lantaran ditolak rujuk kembali seorang remaja dekat melukai bantan pacarnya menggunakan sebilah pisau. Akibatnya korban mengalami belasan luka tusuk di sekujur tubuh dan harus dirawat intensif di RSUD Kota Sekayu, Busi, Banyuasin. Gadis belia ini terpaksa dilarikan ke unit Gawat Darurat, RSUD Kota Sekayu, Busi, Banyuasin setelah dianiaya oleh mantan pacarnya dengan sebilah pisau. Pelaku diduga kesal, lantaran ajakan menjalin hubungan pacaran kembali ditolak oleh korban. Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada saat korban tengah berada di rumah kontrakan kakak sepupunya di kampung 7 Kelurahan Serasanjaya, Kejamatan Sekayu, Busi, Busi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku sempat menelpon korban, namun ponsel yang berbunyi tidak diangkat korban. Pelaku yang kalap nekat mendatangi korban dan melakukan penganiayaan di dalam rubah saat korban tengah mengasuh keporakannya. Pacar ya, pekule. Pasal apa, cemburu atau? Nah, kurang tahu boleh. Dan di dalam taruhnya itu kontrakan, ya itu kan bilu paka yang ngasuh. Luka korban yang cukup parah membuat korban hingga kini belum bisa diajak berkomunikasi, sementara pelaku yang telah dilaporkan oleh pihak keluarga korban masih diburu polisi. Dari Busi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, Ajus Pelaporkan.